Saat ini pun jumlah kerang di Pulau Kambing tidak lagi sebanyak dulu. Saat ini tidak menyenangkan sama mereka itu, nangis. Nangis terus? Iya, lebih baik bawah nih. Suka rewel nggak bu kadang-kadang gitu kan? Maksudnya ibu harus nyari juga, tapi harus gendong gitu. Iya, kadang rewel dia tuh soalnya ini panas tuh, makanya bawah gitu ya. Tapi nggak mau ditinggal di rumah aja gitu ya? Iya, kasih ya. Potensi kekayaan Nusa Tenggara Barat, salah satunya kota Bima, begitu beragam. Berikanan laut, peternakan, tambak, pertanian menjadi penggerak ekonomi paling prospektif. Namun, NTB masih menjadi satu dari sepuluh provinsi termiskin di tanah air. Subet belum terkelola dengan baik. Akibatnya, tidak ada lapangan kerja beragam yang tercipta. Masyarakat pun masih berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tenaga-tenaga kasar melakukan pekerjaan yang berisiko menjadi pilihan paling realistis di tengah terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan di kota ini. Fisik daerah Nusa Tenggara Barat yang besar berbatu membuat pekerjaan menjadi pilihan. Kualitas bagus. Produk tambang mereka tidak hanya menjadi konsumsi warga Bima saja, tapi juga ke wilayah Nusa Tenggara lain, bahkan ke Jawa. Bapak, terus dengan pekerjaan seberat ini, Bapak dapat berapa, Pak? Sebulan atau hitungannya berapa? Perhari? Sebulan? Seminggu? Ya, hitunglah bulanan. Bulanan? Iya. Sebulan, ya kadang-kadang ada. Tidak begitu banyaknya. Sekarang dua minggu, baru dapat satu mobil, cuma 120. Itu dua minggu. 120 itu bersih atau harus dibagi lagi? Bersihnya itu kalau kotornya... Kotornya... Herman adalah satu dari satu yang ada di wilayah ini. Penambangan batu di sini sudah berlangsung sejak 20 tahun silam. Rata-rata mereka yang menjadi penambang sudah bekerja puluhan tahun. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi, tubuh mereka justru bugar karena tempaan keadaan. Uang yang mereka dapatkan sangat tergantung pada banyaknya bongkahan batu yang bisa mereka kumpulkan. Tidak jarang, tak ada hari liga rasakan, karena mereka harus mengejar ban lebih. Tidak lebih dari 600 ribu rupiah penghasilan mereka per bulan. Tak jarang, uang ini harus berkurang atau bahkan berhutang jika mereka mengalami kecelakaan selama proses penambangan. yang pernah kejatuhan mungkin? Bukan sering, sudah sering terjadi. Sering terjadi. Ada yang sampai meninggal? Kemarin itu, sudah langsung luk tanahnya lusa, lampu batunya, langsung mati. Langsung ke timbang? Lalu orangnya di dalam pulangnya. Terus bisa dievakuasi? Iya, dia ganti, ambil batunya, kira-kira ambil maitnya. Oh my God. Oh my God.